Pemirsa diduga memberikan pengawalan dan membela guru honorer Supriyani, Camat Baito, dicopot Bupati Konawe Selatan. Tidak mudah bagi Sudarsono, Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dalam memberikan dukungannya dan perlindungan kepada Supriyani, guru honorer yang tengah menjalani sidang dituduh menganiaya siswanya di SD Negeri 4 Baito. Beberapa hari lalu, kaca mobil dinas Camat diduga dipecahkan oleh orang tak dikenal. Saat itu, mobil dikemudikan oleh Herwan Melangga, pejabat kepala desa Ahuang Guluri ketika melintas di jalan depan SDN 4 Baito. Kini, Sudarsono dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Menurut Bupati, hal tersebut dilakukan karena Camat dinilai tidak netral dan tidak pernah memberikan laporan terkait perkembangan kasus yang menimpa warganya. Camat Baito saya tarik dulu, saya tugasan DKO kan dari Selon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena Camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Diketahui, Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus penganiayaan anak murid di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama satu minggu dan kini tengah menjalani sidang kasus tersebut. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One, mengabarkan. Ya, Pemirsa Camat Baito dicopot Bupati Konawe Selatan lantaran diduga memberikan pengawalan dan membela Guru Honorer Supriyani yang tengah menghadapi kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Dan untuk mengetahui alasan serta kronologis pencopotan tersebut, sudah bergabung bersama kami, Bapak Surunudin Dangga, selaku Bupati Konawe Selatan. Selamat pagi, Pak Bupati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bupati ini bersama saya, Zingka. Pak Bupati, mungkin boleh dijelaskan, Pak, sebenarnya apa alasan Bapak mencopot camat tersebut? Jadi, sebenarnya ini ada kesalahpahaman ya. Jadi, yang paling parah adalah memberikan statement di wartawan bahwa mobilnya ditembak. Ini berarti daerah kami ini tidak aman. Bukan karena mengawal. Kasus Supriani sudah berjalan sesuai dengan hukum. PMDA juga sudah bantu penangguhan penahanan. Penangguhan dijamin oleh Kepala Dinas PK dan dibantu pul. Bukan karena Sudara Sona mengawal itu. Tapi memberikan statement sebelum dilaporkan mengenai penembakan mobil. Ini kan masalah senjata, ini kan hal yang rawan sekali. Sehingga membuat ketertiban masyarakat resah di sana. Sehingga kami tarik dulu sementara, perbantukan linmas untuk menenteramkan masyarakat di kejamatan Baito. Karena ini kasus, walaupun selesai di pengadilan, itu ada keluarga besar kedua pihak. Ini kan satu desa. Inilah yang kita, apa namanya, antisipasi seperti itu. Jadi, bicara penelitian ini kan harus dari Polri. Harus ada penelitiannya. Padahal hanya mungkin batu saja sudah sampaikan penembakan. Sehingga masyarakat resah. Berarti di Baito ini sudah ada berkeliaran penembak-penembak seperti itu. Makanya saya tarik dulu, saya BKO-kan linmas untuk menjaga keamanan masyarakat. Dan memberikan jaminan keamanan pada masyarakat sesuai tugas daripada pemerintah daerah. Jadi, kasus hukum ini kami tidak masuk ke situ. Tapi tetap kita, hak-hak sepria ini tetap kita dorong, kita bantu. Jadi, jangan dipelesetkan soal seperti itu. Ini alasan saya kenapa saya tarik. Ada pun tidak pernah melapor, ya itu termasuk itu. Tidak pernah melaporkan. Karena ini kita sayangkan sebenarnya. Kalau dilaporkan sebelumnya selesai. Akan selesai. Tidak perlu harus viral sampai tingkat nasional. Saya sebagai kepala daerah malu kalau ada aparat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Bupati ini apakah sudah ada hasil forensiknya dari kaca mobil tersebut? Apakah memang benar penembakan atau mungkin batu seperti yang Bapak bilang tadi? Ya, itu belum ada. Itu kan harus kepolisian memberikan keterangan. Jadi, saya pun tidak berani mengatakan bahwa itu penembakan. Kocamat berani-beraninya mengatakan penembakan. Ini kan masalah kantip mas. Nah, ini masalah yang sebenarnya. Baik. Ini kan berarti belum ada hasil dari pihak polisian ya Pak, hasil forensiknya. Tapi kenapa sudah, camatnya sudah dicopot Pak? Iya, ini kan kerusahaan masyarakat. Camat itu sebagai perwakilan Bupati di kecamatan. Salah satu tugasnya dalam PP72 adalah mengkoordinasikan penyelenggaran Kota Teraman dan Ketertiban Umum. Kalau Ketertiban Umum sudah tidak terjadi ya, itu kan tugasnya sudah tidak berjalan. Jadi, semata-mata persoalan kinerja jangan disangkut pohonkan dengan kasus Supriyani. Kasus Supriyani sudah berjalan di koridor hukum. Nah, kita negara hukum ya sudah berjalan sesuai hukum. Kita lihat apa hasilnya nanti. Tapi, kewajiban saya maupun sekarang maupun pasca sesudah itu Kota Teraman di Kona Selatan harus dijamin. Apalagi ini menjelang pemilu kada. Baik. Pak, bukankah memang di dalam kasus Ibu Guru Supriyani ini juga ada keterlibatan dari oknum pihak polisian di mana jika kita melihat camat yang membantu ini kan berarti ada itikat baik ya. Ada itikat baik ya. Dan dengan pencopotan camat ini kemudian bisa membuat oknum-oknum tersebut kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Ya, kalau itikat baik kita nyunjung tinggi. Tapi persoalan keresahan masyarakat tidak boleh diciptakan. Jadi, sifatnya sementara saya tarik saja. Ini masalah kinerja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian mungkin tidak paham itu mengenai ASN. Ini kan penugasan. Kalau sudah merusakkan kita tarik dulu sementara. Dan diisi, bukan saya melantik, tidak ada pelantikan, tidak ada penggantian. Ditarik sementara, saya menugaskan Satpol PP, Kepala Satpol PP untuk bertugas di sana untuk menjamin keamanan masyarakat kecamatan Baito. Seandainya Pak, seandainya ini adalah kemudian betul hasil dari pelurung yang ditembakkan oleh pistol, dan kita ketahui berarti yang memiliki pistol itu kan hanya pihak kepolisian. Nanti dari Pak Bupati sendiri menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, makanya kita akan lihat hasil daripada proyeksi yang benar semua. Makanya kita seorang aparat tidak boleh sekali-kali lagi merusakkan masyarakat. Ini masalah kerusahaan masyarakat. Hanya ini media dianalogikan sebagai bagian daripada Supriyani. Supriyani kasus hukumnya sudah jalan. Kita sudah bantu, baik moral maupun materil. Pemda tidak tetinggal diam, seperti itu. Tapi ini masalah penembakan, ini masalah lain. Inilah yang harus kita antisipasi. Karena masalah senjata ini saya tahu, undang-undangnya berat. Memiliki saya tanpa izin ya bagaimana, apalagi menembak. Kita tidak boleh langsung. Itu kan memperkuru suasana. Bagaimana pemerintah daerah seorang aparat memperkuru suasana? Bapak wawancara di televisi bahwa itu ditembak. Sementara belum ada hasil forensik yang berbenang. Ya, seperti itu. Baik. Bapak, ini kan guru, guru honorer ini menegur siswanya. Kemudian ditindaklanjuti lewat jalur hukum. Kemudian ini camat membantu guru tersebut. Tapi juga kemudian mendapatkan sanksi dicopot. Menurut komentar Bapak sendiri seperti apa, Pak? Jadi sekali lagi jangan disangkutkan kasus Supriyani dengan penarikan camat ini. Sekali lagi saya minta maaf. Karena ini nanti memperkuru suasana ini dibicarakan penembakan ini. Karena siapa yang punya senjata? Sementara yang berkasus ini polisi. Ini kan, ya mohon maaf wartawan jangan memperkuru suasana ini. Kasus ini beda. Supriyani sudah berjalan sesuai hukum. Kita kawal. Kemarin saya terima di rumahnya. Di rumah saya. Di rumah jabatan mereka. Saya panggil guru-guru semua beri penguatan. Tetap mengajar seperti biasa. Saya tanya berkas-berkasnya sudah lengkap belum. Karena akan mengikuti tes CPNS. Eh apa, EP3K. Jadi sekali lagi jangan disangkutkan supriyani ini dengan penarikan camat. Penarikan camat ini masalah kamtimas. Masalah komentar-komentar mengatakan ditembak. Yang bisa memberikan keterangan ditembak ini adalah laboratorium polri. Saya pun tidak berani mengomentari soal itu. Kalau kaca pecah biasa. Burung terbang pun bisa. Bisa kacanya pecah. Anak-anak melempar bisa saja. Jadi sekali lagi ini yang saya ingin terdisiplinkan teman-teman semua. Jangan sembarang mengomentari hal-hal yang apa namanya bermasalah. Masalah keamanan masyarakat. Apalagi sekarang ini. Kasus supriyani ini terlalu banyak yang mencari panggung. Sudah terlalu banyak yang mencari panggung. Sehingga kewajiban saya ketertiban masyarakat. Padalah nomor satu. Baik. Pak terakhir. Jika ini terbukti. Yang kemudian adalah yang ditembakkan adalah peluru dari pistol. Apakah Bapak sebagai Bupati kemudian akan kembali menaruh camatnya. Dan meminta maaf Pak. Soal kinerja tidak perlu saya minta maaf. Mohon maaf. Karena ini saya tugas. Tapi kalau tidak terbukti. Kita kembali. Karena ini penarikan sementara. Tidak ada penggantian. Tidak ada pelantikan. Ini dilantik dulu. Ini penarikan dalam rangka. Sesuai dengan ketentuan masalah ASN. Ini kita bina dulu. Supaya jangan sembarangan. Soal-soal begini. Merusahkan masyarakat. Jangan terjadi seperti itu. Karena apa? Konami Selatan. Ini multi etnis. Semua suku ada di sini. Ini kalau digoreng-goreng terus ini. Wah. Sukurnya ini. Alhamdulillah. Ya sama-sama saudara saya. Sama-sama teman Jawa. Kalau antar suku ini saya tidak tahu. Pecah lagi konami Selatan ini. Saya harapkan media juga memahami ini. Jangan dikait-kaitkan itu. Soal membantu Supriya ini. Jangan kan saudara-sono. Semua membantu. Guru-guru membantu. Mereka datang memberi dukungan atas izin saya. Saya berikan izin. Silahkan. Tapi jangan rusuh. Jangan merugikan. Jangan bakar-bakar. Seperti itu. Nah itu dukungan moral. Kita memberikan dukungan ini. Baik. Jadi sekali lagi saya harap. Saya harap dihentikan itu. Digoreng-goreng kasus Supriya ini karena acamat dicopot. Bukan. Komentarnya soal penembakan. Karena ini aparat kepolisian bisa tersinggung soal ini. Nah ini yang kita cekal seperti itu. Baik Pak Bupati. Terima kasih banyak atas bincang-bincang yang hari ini.